Halo semuanya, saya Agung Butiono, dosen peneliti di Pusat Penelitian Nanosains dan Nanoteknologi dan juga di Teknik Fisika ITB. Pada kesempatan ini, saya akan membahas sedikit tentang bidang penelitian saya, yaitu Misteri Mekanika Kuantum dan aplikasinya pada teknologi kuantum. Ilmu Mekanika Kuantum identik dengan kata misterius karena sulit dimengerti. Bahkan Bohr, salah seorang yang ikut melahirkan Mekanika Kuantum, pernah bilang bahwa kalau ada yang berpikir bahwa seseorang bisa bicara tentang Mekanika Kuantum tanpa merasa dibuat pusing olehnya, maka dia mungkin tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Tapi apa sih Mekanika Kuantum itu? Mekanika Kuantum adalah cabang ilmu fisika yang bisa memprediksi dengan sangat akurat fenomena-fenomena yang melibatkan benda-benda yang sangat amat kecil, misalnya perilaku atom, elektron, foton, proton, dan lain-lain. Prinsip-prinsip yang mendasari perilaku atom dan elektron ini memang sulit dicerna dengan logika kita sehari-hari. Misalnya seperti yang akan kita lihat nanti, sebuah elektron seolah bisa berada di dua tempat yang berbeda dalam satu waktu. Keanehan perilaku elektron ini tidak hanya menjadi dasar dari bagaimana alam semesta yang kita tinggal ini bekerja, tapi juga telah membantu penemuan semikonduktor, laser, dan lain-lain yang telah meluncurkan revolusi teknologi informasi pada dekade 60-an dan 70-an. Selain itu, Mekanika Kuantum juga melandasi dunia kimia sehingga dia adalah kunci untuk memahami material pada skala nano yang diharapkan bisa diaplikasikan di masa depan untuk mendesain obat dan mendesain material-material yang bermanfaat lainnya. Nah, pada kesempatan ini saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana keanehan dari prinsip-prinsip Mekanika Kuantum yang melandasi perilaku atom atau elektron itu juga memberikan inspirasi untuk ditemukannya komputasi kuantum dan kriptografi kuantum, dua bentuk teknologi kuantum yang diharapkan akan membawa revolusi teknologi informasi di masa yang akan datang. Saya akan mulai dari keanehan prinsip kuantum yang pertama yaitu prinsip superposisi yang memberi kesan bahwa sebuah benda mungkin bisa berada di dua tempat secara bersama. Perhatikan eksperimen berikut ini yang dikenal sebagai eksperimen dengan dua celah. Elektron ditembakkan satu persatu dari sebuah sumber melewati layar dengan dua celah yaitu celah 1 dan celah 2 dan diteteksi pada layar berbendar. Fokus kita adalah berapa elektron yang sampai di titik tertentu, seperti saja titik X. Misalkan dalam sebuah eksperimen dengan celah 1 dibuka dan celah 2 ditutup, elektron yang sampai pada titik X sebanyak 10.000 buah. Sebaliknya ketika celah 1 ditutup dan celah 2 dibuka, elektron yang sampai pada titik yang sama yaitu titik X juga 10.000 buah. Pertanyaan saya kira-kira berapa elektron yang sampai pada titik X ketika kedua celah tersebut dibuka? Intuisi berdasarkan pengalaman sehari-hari mengatakan bahwa yang sampai pada titik X harusnya adalah sejumlah 20.000 buah yaitu 10.000 buah lewat celah 1 dan ditambah 10.000 buah lainnya lewat celah 2. Hasil eksperimen ternyata tidak sesuai dengan intuisi di atas, yaitu tidak ada elektron yang sampai pada titik X. Ini berarti bahwa 10.000 ditambah 10.000 sama dengan 0. Sebuah kontradiksi aljabar. Penjelasan yang sering kita dengar, setiap sebuah elektron diasumsikan sebagai gelombang, jadi seperti gelombang, setiap 1 elektron akan lewat 2 celah sekaligus. Mengapa tidak ada elektron yang sampai pada titik X? Jawabnya karena ada interferensi gelombang yang saling menihilkan pada titik X. Dengan kata lain, dalam penjelasan ini setiap sebuah elektron bisa lewat 2 celah secara simultan atau bisa di 2 tempat secara simultan seperti pada lukisan ini di mana seorang yang sedang bermain ski ketika ada halangan pohon bisa menghindar lewat kiri dan kanan sekaligus secara bersamaan. Untuk memastikan asumsi ini, yaitu bahwa sebuah elektron adalah gelombang yang bisa lewat 2 celah dalam 1 waktu, mari kita pasang 2 detektor pada kedua celah yang memantau kalau ada elektron yang lewat. Anehnya, hasilnya adalah apabila detektor 1 memantau ada elektron yang lewat celah 1, maka detektor 2 tidak memantau ada elektron yang lewat celah 2. Begitu juga sebaliknya, apabila detektor 2 memantau ada elektron yang lewat celah 2, maka tidak ada elektron yang terpantau lewat celah 1 oleh detektor 1. Dengan kata lain, kalau dipantau lewat celah mana atau jalan mana elektron datang, dia hanya bisa lewat satu celah atau satu jalan dalam satu waktu, seperti benda atau partikel biasa, dan tidak seperti gelombang. Di sisi lain, perilaku elektron sebagai partikel ini menjadi acak secara fundamental, berbeda dengan perilaku benda-benda biasa. Dari hasil eksperimen di atas, kita mendapatkan dua sifat mendasar dari fenomena kuantum pada percobaan 2 celah, yaitu, satu, kalau tidak kita lihat atau tidak kita pantau, sebuah elektron bisa lewat 2 celah, atau berada di dua tempat sekaligus seperti gelombang, yang perilakunya deterministik. Siwat fundamental ini disebut prinsip seperposisi. Dan dua, kalau dipantau lewat celah mana dia datang, sebuah elektron hanya bisa lewat 1 celah dalam satu waktu, seperti benda biasa yang kita lihat sehari-hari, tapi perilakunya menjadi acak secara fundamental atau acak secara inherent. Keacakan inherent ini menjadi prinsip dasar pengukuran di dunia kuantum. Dua sifat mendasar itu yang disebut dualitas gelombang partikel atau interferensi partikel adalah esensi dari rumus persamaan matematika yang menjadi hukum atau aturan dasar mekanika kuantum yang terbukti sangat akurat memprediksi hasil-hasil eksperimen. Terlepas dari keakuratannya, tentu saja perumusan semacam ini tidak memuaskan. Orang bertanya misalnya, mengapa alam atau elektron sepertinya mematuhi dua hukum alam yang berbeda secara fundamental ketika dilihat atau tidak dilihat. Einstein misalnya pernah bertanya, apakah benar bulan tidak di sana ketika tidak kita lihat? Menanggapi pertanyaan-pertanyaan filosofis semacam ini sampai berapa dekade terakhir, banyak ilmuwan mekanika kuantum berperilaku syarab and calculate. Tentu tidak semua ilmuwan setuju dengan berilaku syarab and calculate. Salah satunya adalah interpretasi many worlds atau banyak alam semesta yang diawali oleh Hugh Average pada tahun 1957 di mana sebuah elektron diasumsikan bisa di dua tempat bersamaan atau lewat dua celah bersamaan tapi pada dua alam semesta yang berbeda. Salah satu pengajur interpretasi ini David Dudes pada tahun 1985 bertanya apa implikasi dari many worlds pada proses pengelolaan informasi. Pertanyaan ini membantu melahirkan bidang baru komputasi kuantum yaitu algoritma atau metode komputasi yang memanfaatkan prinsip-prinsip mekanika kuantum seperti prinsip seperposisi. Pada tahun 1994, Peter Soer berhasil membuat algoritma kuantum yang bisa mencari faktor prima dari bilangan sangat besar dalam waktu hitungan jam yang kalau memakai komputer biasa bahkan superkomputer terbesar yang ada sekarang membutuhkan waktu jutaan dari jutaan tahun. Karena sulitnya faktorisasi bilangan adalah dasar dari security atau keamanan dari metode kriptografi yang banyak dipakai pada komunikasi elektronik sekarang penemuan algoritma Soer ini membuat banyak negara dan perusahaan-perusahaan IT raksasa untuk mengucurkan dana besar-besaran untuk penelitian pada komputasi kuantum. Komputer kuantum masa depan juga diharapkan membantu mempercepat desain obat dan material-material bermanfaat lainnya. Teknologi komputasi kuantum ini salah satu teknologi kuantum masa depan yang diinspirasi oleh prinsip seperposisi dari mekanika kuantum. Sekarang kita lanjutkan membahas prinsip mekanika kuantum yang lain yaitu bahwa pengukuran di dunia kuantum mau tidak mau secara umum akan mengganggu sistem yang diukur yang menginspirasi teknologi kuantum yang lain yang dikenal sebagai kuantum kriptografi. Bayangkan seorang sutradara ingin mencari aktor yang bersuara bariton dan sekaligus bertubuh lentur. Cara yang mudah, pertama setiap kandidat di tes suara yang menseleksi apakah suaranya bariton atau soprano misalnya. Aktor yang lulus yaitu aktor yang bersuara bariton kemudian di tes fisik yang menseleksi apakah bertubuh lentur atau kaku. Bisa dipastikan, kandidat yang lulus kedua tes di atas adalah aktor yang bersuara bariton dan sekaligus bertubuh lentur. Cara berpikir semacam ini yang tentu saja sesuai dengan intuisi sehari-hari ternyata tidak berlaku di dunia kuantum. Untuk menunjukkan ini, kita lakukan percobaan yang mirip tapi dengan elektron sebagai berikut. Kita ingin menseleksi elektron yang spin up pada sumbu Z dan sekaligus spin up pada sumbu X. Pertama, kita masukkan elektron satu persatu pada sebuah alat yang memisahkan elektron yang spin up dan spin down pada sumbu Z dan kita pilih elektron yang spin up pada sumbu Z. Elektron yang spin up pada sumbu Z ini lalu kita masukkan alat yang memisahkan elektron yang spin up dan spin down pada sumbu X dan kita pilih elektron yang spin up pada sumbu X. Pertanyaannya adalah, apakah elektron-elektron yang lolos kedua tes tersebut adalah mereka yang spin up pada sumbu Z dan sekaligus spin up pada sumbu X seperti yang kita harapkan. Untuk mengetes asumsi ini, kita masukkan elektron yang lolos kedua tes ini ke alat yang sekali lagi mengetes spin pada sumbu Z. Ternyata hasilnya adalah, sebagian dari elektron-elektron ini ada yang spin down pada sumbu Z. Bagaimana mungkin di awal kita sudah menseleksi elektron yang spin up pada sumbu Z, tapi mengapa di akhir ada elektron yang spin down pada sumbu Z? Jawaban dari misteri ini adalah, ketika menseleksi atau mengukur spin elektron pada sumbu X di tengah-tengah, kita mau tidak mau akan mengganggu spin pada sumbu Z, sehingga elektron yang di awal sudah diseleksi spin up pada sumbu Z akan terganggu secara acar. Sifat mendasar atau prinsip ini bahwa mengukur di dunia kuantum mau tidak mau secara fundamental akan mengganggu yang diukur, menginspirasi ilmuwan untuk membuat skema kriptografi kuantum atau lebih tepatnya pembagian kunci kuantum sebagai berikut. Misalkan agen M di kantor MI6 di London pengen mengirim pesan atau kunci kode rahasia kepada agen 007 di lapangan. Pertanyaannya, bagaimana M dan 007 bisa tahu bahwa pesan mereka tidak pernah dibuka atau disadap orang lain misalnya oleh Green? Caranya, encode pesan mereka pada spin partikel kuantum, sehingga apabila Green berusaha menyadap, dia mau tidak mau akan mengubah spin dari partikel. M dan 007 bisa tahu kalau ada yang menyadap atau tidak dengan membandingkan data pengukuran mereka. Yang menarik adalah keamanan skema kriptografi ini dijamin langsung oleh hukum alam. Dalam dua dekade terakhir, perilaku syarab and calculate mulai diimbangi dengan semangat syarab and contemplate untuk mencoba mendalami arti mekanika kuantum. Usaha-usaha untuk mengerti arti mekanika kuantum telah melahirkan beragam pengartian mekanika kuantum, seperti manual, model yang realis dan non-lokal, keajakan fundamental, cubism relasional, batas pengetahuan pengamat, dan lain-lain, di mana interpretasi yang satu berbeda secara fundamental dengan interpretasi yang lain. Sebagai spin-off dari usaha ini, lahir teknologi kuantum, yaitu teknologi yang berdasarkan prinsip-prinsip misterius mekanika kuantum, seperti prinsip superposisi dan pengukuran. Teknologi kuantum ini meliputi komputasi atau komputer kuantum, kriptografi dan komunikasi kuantum, meteorologi dan sensor kuantum, dan lain-lain. Teknologi kuantum ini lahir dari mengubah misteri kuantum yang sulit dipahami menjadi skema teknologi yang jauh lebih aman, jauh lebih cepat, dan lebih efisien dari teknologi yang ada sekarang dan diharapkan meluncurkan revolusi teknologi informasi di masa depan. Saya Agung Butiono, sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!